Kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa di tempat kita masing-masing. Bapak Surgawi terima kasih banyak buat kesempatan kami beribadah, kesempatan kami menikmati pesta rohani di dalam Tuhan, dan kesempatan ini kami rindu. Sama-sama membuka firman-Mu ya Tuhan, kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam masa muda kami, berkati seluruh perangkat, jaringan, koneksi yang kami gunakan, agar kiranya semuanya boleh dipakai dengan baik, berjalan dengan baik, bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, amin. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini yang diberikan untuk boleh sharing firman Tuhan, buat bapak ibu dan juga adik-adik, saya panggil begitu saja ya. Karena Kak Alex secara khusus pelayanan banyak di kalangan muda, saya bukan guru, tapi saya dapat kesempatan melayani di beberapa pelayanan siswa maupun juga mahasiswa. Jadi, mungkin kalau mau manggil Kak Alex boleh, mau manggil kalau Batak manggil saya Bang Alex, kalau mungkin orang keturunan Tionghoa manggilnya Ko Alex, ya boleh ya. Nah, bersyukur buat kesempatan ini. Dua hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, dan hari ini kita mulai dengan tema Desiring You. Wah, ini menarik untuk melihat bahwa ada rencana Allah yang indah bagi manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Bagian firman Tuhan yang mendasari perlindungan kita di dalam Yesaya 26. Yesaya 26, ayat 8 dan 9. Nah, teman-teman mari kita lihat sama-sama. Kak Alex sudah tulis semua ayatnya di screen, jadi kita bisa ikuti. Sehingga nanti kita bisa belajar bersama. Ya Tuhan, kami menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Nah, ini ayat tema kita ya. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Nah, saya memberi warna khusus kepada beberapa kata yang menarik di situ untuk teman-teman perhatikan. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya juga menggunakan kata yang menarik sesuai dengan apa yang jadi tema kita. Nah, teman-teman apa yang mau kita lihat sama-sama waktu bicara tentang manusia yang sebenarnya begitu luar biasa di cipta. Nah, bagaimana kita bisa memahami kesukaan yang seperti ini? The desire of our hearts is God and God alone. Nah, kalau kita perhatikan, saya ingin ajak teman-teman melihat bahwa di dalam Alkitab sebenarnya sejak awal dikatakan manusia itu ciptaannya Allah. Jadi, kalau kita perhatikan manusia itu bukan makhluk independen. Bukan makhluk yang terjadi sendirinya tanpa ada pencipta. Tapi, menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang dicipta oleh Allah dan dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Nah, apa hal yang menarik untuk kita bicara desire di sini? Kak Alex ingin kita belajar sebentar melihat ya. Bahwa ketika Allah menciptakan manusia, maka pertanyaannya begini. Allah menciptakan manusia itu untuk siapa sih? Nah, gitu ya. Allah menciptakan manusia untuk siapa? Maka, kita melihat dari apa yang ada di dalam Alkitab, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia pertama dan terutama bagi dirinya. We were created in the image of God, according to the image of God, but also at the same time we were created for God. Nah, kita diciptakan bagi Allah. Wah, ini satu pemahaman yang menarik. Karena itu kalau kita coba pelajari lebih dalam ya, bicara tentang desire, salah satu yang menarik itu desire itu dari mana? How come we have such a desire? Ya, karena manusia dicipta oleh Allah, untuk Allah maka kita bisa memahami manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang menyembah. Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Untuk menyembah Allah. Begitu ya, kira-kira ya. Manusia adalah makhluk yang menyembah. Dalam bahasa latin dikatakan kita ini homo adoramus. We were made to worship. To worship is human. Dan memang paling klop, kalau lihat desain awalnya, Kalau manusia diciptakan oleh Allah bagi Allah, maka manusia harusnya menyembah Allah. Karena itu kita, manusia, hanya menemukan kepuasan sejati di dalam pencipta kita. Nah, kalian coba angkat satu kutipan dari seorang bernama Nicky Gamble Yang menuliskan dalam bukunya kalimat seperti ini. Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan itu, ada, selalu ada hal yang hilang. Ya, tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Jadi menarik untuk memperhatikan bahwa memang ini desainnya ya. We were made according to the image of God. And also for God to have a such relationship with God. Worship kita, desire kita, harusnya itu untuk Allah. Dan itu tujuan awalnya teman-teman. Tuhan ciptakan kita seperti itu. Indah ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa kesukaannya adalah ala semata begitu ya. Kesukaan kami menyebut namamu dan mengingat engkau. Itulah desain awalnya Tuhan ciptakan kita. Seorang bapak gereja, dalam teman-teman yang katolik sangat kenal ya. Santo Agustinus. Dalam sebuah doanya, dia coba merangkum kebenaran tadi. Dia menuliskan, Tuhan, engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memuji-Mu. Engkau menciptakan kami bagi-Mu dan, nah menarik nih. Hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah, we were made for you. Kami ini diciptakan untuk-Mu saja, bagi-Mu saja. And our souls are restless until they find rest in you. Teman-teman, kita hidup dalam dunia yang sedang mencoba menawarkan begitu banyak hal buat kita. Tapi kalau kita lihat lagi desain awal manusia dalam Alkitab, maka kita memahami kepuasan sejati tidak akan pernah kita dapatkan dari ciptaan. Entah itu seseorang, entah itu sesuatu. Jadi semua yang kategorinya ciptaan gak pernah bisa memuaskan kita. Karena kita itu dicipta oleh sang pencipta. Karena itu hanya dialah yang sanggup memuaskan jiwa kita, dahaga hati kita. Dikatakan bahwa bukan yang horizontal yang bisa memuaskan kita. Semua yang horizontal ini kan kategorinya ciptaan. Jadi teman-teman, saya mengutip kalimat dari seorang yang pintar luar biasa. Kadang-kadang kalau kita lihat, kita pikir dia cuma pintar ilmu alam. Oh enggak teman-teman ya. Kalau kalian belajar sejarah hidupnya, dia juga seorang devoted Christian. Seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau di kelas kalian biasa ketemu rumusnya, ini ketemu kutipannya tentang hati. Wah menarik ya. Namanya Blaise Pascal. Pascal bukan hanya punya rumus-rumus yang luar biasa. Dia mengatakan hati manusia. Biar kecil. Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Karena hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Jadi manusia ini, hatinya diisi sama apapun itu dalam dunia, enggak akan bisa memuaskan. Teman-teman, ini gambarannya seperti orang lagi haus, lalu kemudian haus banget ya. Lalu dia pergi ke laut dan dia minum air laut. Tambah minum, tambah haus. Enggak ada yang bisa memuaskan. Hanya sang pencipta yang bisa memuaskan. Nah sampai sini Kak Alex ingin mengajak kita, ya simpulin dulu ya. Bahwa the desire of our hearts to desire God is actually God's design for our self. Hati yang menyukai Allah, bersuka, menikmati Allah, itu tujuan yang Allah berikan ketika dia menciptakan kita. Nah, apa konsekuensinya? Nah sekarang perhatikan ya Kak Alex, mau maju sedikit lagi. Waktu kita bicara konsekuensi dari hidup manusia yang menyembah, maka sebenarnya manusia itu tidak punya pilihan lain. Karena manusia adalah makhluk yang menyembah, kita adalah worship being, maka tidak ada dalam hidup kita waktu di mana kita enggak menyembah. Jadi pilihan kita bukannya menyembah atau tidak menyembah. Enggak bisa. Karena kalau kita makhluk yang pasti menyembah, berarti kita selalu menyembah. Nah, karena itu pilihannya bagi kita adalah, ya bukan menyembah, enggak menyembah ya. Itu kita pasti menyembah. Maka pilihan kita sebenarnya adalah, kita sedang menyembah Allah yang benar, atau kita sedang menyembah Allah. Allah yang salah. Nah, saya ulangi ya, biar teman-teman paham lagi. Teman-teman, kita ini makhluk yang menyembah. Jadi kita pasti menyembah. Enggak mungkin enggak menyembah. Kalau begitu, waktu kita adalah makhluk yang menyembah, pilihannya cuma kita lagi menyembah Allah yang benar, atau kita lagi menyembah Allah yang salah. Jadi, kita itu selalu desire for something. Nah, the problem is, whether it's the true, the true God who can satisfy our desire, atau kita sedang desire hal lain yang sebenarnya kelihatannya memuaskan, tapi sebenarnya enggak bisa memuaskan. Seorang teolog bernama Timothy Keller, dia kalimatnya begini, everybody worships, the only choice we get is what we worship. Dan ingat, teman-teman, ini bicara masalah hati. Ini bicara masalah desire. Kalau bicara desire, ada yang menggunakan istilah passion, ada yang menggunakan istilah love. Kita itu adalah manusia yang sedang mencintai sesuatu. Kita adalah manusia yang sedang worship sesuatu. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang bernama James K.A. Smith, ya, Bapak James K.A. Smith menuliskan sebuah kalimat, You are what you love. Ya, dia ingatkan bahwa Engkau adalah apa yang Engkau sendiri sedang cintai. Ya. Sebentar ya, saya cek dulu slide-nya. Ini agak mandek di sini. Oke. Jadi, everybody worships, the only choice we get is what we worship. Nah, karena itu, di dalam konteks ini, Bapak James K.A. Smith, dia bilang gini ya, You need to curate your heart. You need to worship well, because you are what you love, and you worship what you love. Jadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa tidak melihat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sedang menyembah, dan apa yang sedang kita sembah itu mempengaruhi kehidupan kita. Oke, sebentar ya, saya rejoin dulu. Ada masalah koneksi barusan. Nah, jadi, kalau kita bicara desire of our hearts, kita perlu untuk belajar melihat ya, apa sih yang saat ini sebenarnya sedang jadi desire kita. Sebentar. oke. Nah, semoga sudah bisa kelihatan lagi. toh, belum muncul. Bapak, Ibu mungkin bisa tolong saya dengan slide-nya. Saya, ya, saya coba di sini, belum bisa balik. baik, baik, terima kasih ya. Kita sampai ke next slide, Bu. Nah, teman-teman, ini yang tadi ya. You need to curate your heart, you need to worship well, yes, oke, ya, baik. Jadi, you need to curate your heart, you need to worship well, because you are what you love, and you worship what you love. Teman-teman, next slide, kita perlu belajar ya, untuk memahami bahwa inilah kehidupan kita, dan, bisa tolong next slide, ya, di dalam Amsal 4, next slide lagi, nah, kalau teman-teman pelajari, ayat ini, ini bagi saya ayat yang sangat menolong kita memahami hidup kita, ya, dikatakan, jagalah hatimu, sumbernya semua itu dari hati, sumbernya itu desire, what you worship in your heart, what you love, karena itu, kita mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, ya, next slide, nah, ini jadi pertanyaan buat kita, do you truly desire God? Mungkin kamu bilang, iya, Kak, indah banget ya, harusnya tuh manusia desire God, but, now, the reality, do we truly desire God? Karena terjadi apa? Kita lihat di next slide, ya, dikatakan, ketika manusia tidak sedang menyembah Allah, maka siapapun, atau apapun, yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita, itu disebut sebagai berhala. Kenapa manusia desire for another God? nah ini, kita dikatakan memiliki berhala ketika kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan, lalu kemudian kita mulai menyembahnya, mengasihinya, melayaninya, dan bahkan memperoleh makna daripadanya dibanding dari Allah yang sejati. Ketika manusia yang harusnya dicipta to desire God, lalu kemudian manusia tidak memilih me-worship atau menyembah Allah, dia pilih yang lain, teman-teman, maka dia sedang memilih Allah yang salah. Kita lihat gambaran berikut ya, next. Bisa perhatikan itu ya, sikap kepada berhala seperti ini nih, dia mengasihinya, menyembahnya, melayaninya, bahkan dia dapat makna daripadanya. Bukan dari Allah yang sejati, tapi dari berhala. Nah, bayangkan tuh, kalau kalian panggil gambarnya, kalau misalnya orang memberhalakan uang, uang jadi segala-galanya, maka dia mulai mengasihi uang, menyembah uang, melayani, bahkan memperoleh makna. Saya itu sukses kalau berapa banyak uang yang saya miliki. Jadi, ini jadi mengerikan. Perhatikan, teman-teman, next slide. Kalau demikian, jadi pertanyaan dari mana hal-hal itu, ternyata berhala itu bisa dari hal yang baik. Yang kita tempatkan jadi hal yang utama. Ingat ya, bukan bicara hal yang gak baik. Hal yang baik, yang tidak ditempatkan dengan semestinya, harusnya hal baik tetap jadi hal baik. Tapi begitu hal baik jadi utama, nah, jadi masalah. Berhala itu artinya mengubah hal yang baik jadi hal yang utama. Apa hal yang baik? Contohnya, uang, uang. Uang baik kan? Tetapi ketika jadi hal yang utama, wah, uang jadi berhala. Jadi, biarlah hal yang baik tetap hal yang baik. Coba kita lihat apa nasihat firman Tuhan, ya, next. Dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Perhatikan kalimatnya, bukan uangnya yang masalah, tetapi cinta uangnya. Ada anak remaja datang ke Kalex, dia bilang, bener ya, Kak? Kata Alkitab di 1 Timotius 6, akar segala kejahatan adalah uang. Saya bilang, wah, kamu mesti baca ayatnya baik-baik. Akar dari segala kejahatan adalah bukan uang, cinta akan uang. Ketika manusia menempatkan uang jadi segala galanya, manusia memberhalakan uang. maka itulah akar dari segala kejahatan. Gambaran yang diberikan adalah ketika dijadikan utama. Jadi benar gini ya, ada hal yang baik? Banyak. Tapi hal yang baik, biarlah tetap jadi hal yang baik. Jangan dijadikan hal utama. Apa aja hal yang baik? Studi baik nggak? Oh, studi baik. Kita belajar, bisa punya prestasi yang baik. Ya, tapi jangan jadikan utama. Maksudnya apa? Ada siswa yang pernah saya ketemu ketika nilainya anjlok, lalu kemudian masa mikirnya mau bunuh diri? Kenapa? Karena dia merasa studinya yang paling utama. Seluruh harga dirinya dia tempatkan pada studi. Kalau studi saya hancur, lebih baik saya mati. Wah, teman-teman jangan salah. Studi bukan segala galanya, Tuhan segala galanya. Kalau kamu tahu Tuhan segala galanya, kamu tempatkan studimu dengan baik, maka kamu akan berjuang belajar dengan baik. Hal baik tetap jadi hal baik. Jadi, jangan dijadikan hal yang utama. Nah, next slide ya. Karena itu kita diingatkan. Masalah utama manusia berdosa, kalau kita bicara sekarang manusia berdosa, karena desire another thing di luar Tuhan. Itu bukan masalah di luarnya, teman-teman. Tapi itu masalah hati. Masalah dari dalam ya. Jadi, kalau kita sekarang mau coba introspeksi, kenapa ya saya kayak begini sekarang ya? Kok saya nggak desire Tuhan ya? Seperti yang Kak Alex Hot bahkan harusnya kan saya desire Tuhan. Nah, cek hatimu. Adakah selain Tuhan yang sedang menguasai hatimu? This is the internal problem. Sebelum kamu bicara yang luarnya, bicara dulu. What is your problem? Pernah dengar kalimat ini? Next slide. What is the heart of the problem? Lalu dijawab. The heart of the of the problem is the problem of the heart. Wah, menarik ya. Akar masalahnya adalah masalah hati. Hatinya lagi kemana nih? Kenapa nggak desire God? What happened? What's wrong? Nah, karena itu kita lihat ya. Next slide. Ini kalimat Alkitab tentang hati yang sudah jatuh dalam dosa. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi Tuhan Yesus pun mengingatkan, teman-teman lihat ayat berikut ini ya, Matthew 15. Next. Di dalam ayat ini diingatkan, Yesus berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan dari mana? Yesus tidak bilang itu cuma kelakuan di luar. Yesus bilang, cek hatimu, what happened in your heart? Dari hati timbul pembunuhan, dari hati timbul persinahan, dari hati timbul percabulan, dari hati timbul pencurian, dari hati timbul sumpah serapa, sumpah palsu, dari hati timbul hujat. Why? Next slide ya. Unholy desire, harusnya kan holy desire, desiring God, but at the same time, waktu kita jatuh dalam dosa. Ingat teman-teman, dosa bukan cuma masalah perbuatan yang muncul di luar, tetapi Yesus memberikan kita pemahaman, perhatikan apa yang lagi jadi desire hatimu. Kamu sedang menyembah yang bukan aku. Mungkin ada hal lain yang sedang kamu sembah. Jadi teman-teman, karena itu Bapak John Calvin dalam kalimatnya mengatakan berikut ini ya, kita lihat, dia berkata the human heart is a factory of idols. Wah ini menarik, karena dia menghayati, kan manusia itu pasti menyembah. Nah kalau manusia menolak menyembah ala yang benar, berarti dia sedang menyembah enggak? Pasti lagi menyembah yang lain. Jadi dia berkata, hati manusia itu selalu ciptakan, apalagi yang disembah ya, apalagi ya, waktu siswa yang disembah studinya, yang disembah adalah pacarnya, pacar juga baik, tapi kemudian kalau dijadikan terutama, ingat, hal baik jadi terutama, itu bisa jadi berhala. Karena itu John Calvin ingatkan, hati manusia itu sebenarnya adalah factory of idols. Ketika engkau menolak desire God, at the same time, you are desiring another thing, which is idols. Every one of us is from his mother's womb, expert in inventing idols. Makanya saya menarik memperhatikan ya, beberapa kalimat tentang dosa, salah satu dalam kalimat yang disebutkan atau kutipan dari Bapak John Piper. Kita lihat kalimatnya. Next. Dia berkata, dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. You are not desiring God, then you are desiring another thing, which is idol. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Jadi, untuk kita memahami ini ya, coba, kenapa ya aku lakukan ini? Kenapa ya aku lakukan itu? Nah, jangan cuma cek apa yang kamu lakukan ya. Coba lihat. Next slide. Perbuatan dosa hanyalah gejala yang muncul di permukaan. Tapi ingat, sumbernya adalah dari hati yang sedang tidak percaya kepada Allah. Hati yang lebih percaya kepada yang bukan Allah, yaitu berhala. hati yang sedang desiring another thing. Dan sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, perhatikan next slide. Dosa itu sebenarnya adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Harusnya kita desire God sejak di Taman Eden we desire another thing. Kami gak mau taat sama Tuhan. Kami gak percaya sama Tuhan. Tuhan bilang, jangan makan buah pohon itu. Iblis bilang, makan, nanti matamu kebuka. Siapa yang lebih dipercaya? Iblis. Dosa inti masalahnya adalah tidak percaya kepada Allah. Dosa tidak mau membiarkan Allah sebagai Allah. Dosa itu menolak mengakui kebergantungan kita yang terus-menerus kepada Allah. Karena itu, teman-teman, perhatikan gambar berikut. Next. hati-hati dengan hatimu. Kenali apa yang sedang jadi berhala hatimu. Ada hal yang jahat, yaudah ya. Buang pornografi, seks bebas, itu yaudahlah, gak jadi bagian kita. Tapi, kita diingatkan, hati-hati, jangan-jangan ada hal baik yang lagi kamu tempatkan jadi utama. Nah, ada yang menempatkan studinya utama, punya, studi kan baik. Medsos, ada yang punya medsos, baik dong, punya medsos, tapi kemudian jadi segalanya. Wah, itu jadi ngeri juga. Main game boleh dong, tapi kalau main game jadi segalanya, hal baik jadi segalanya, ya salah juga. Jadi, kita harus ingat baik-baik. Dosa digambarkan di Alkitab, next slide, dosa itu digambarkan membelenggu, teman-teman. Seperti seorang Tuhan yang sedang memperbudak. Makanya, cara Paulus menjelaskan dosa, dia menggambarkan seperti dosa itu seorang Tuhan. Daud, sorry, Paulus mempersonifikasi dosa. Dia mengatakan dosa seperti punya budak, makanya kita disebut hambanya dosa. Dosa itu membelenggu, hati-hati. Apa yang sedang membelenggumu? Apakah kamu dibelenggu oleh hal-hal yang buruk? Ya tinggalkan. Atau jangan-jangan kamu lagi dibelenggu oleh hal baik yang kamu tempatkan jadi utama. Ingat, mungkin yang membelenggumu bukan pembunuhan, kamu bukan lagi apa ya, pemukulan, kamu, tapi yang membelenggumu jangan-jangan hal-hal yang baik yang kamu sedang tempatkan jadi utama. You desire other things except God. Nah, apa hal-hal buruk yang bisa membelenggu kita? Coba lihat, next slide ya. Kalian cuma kasih gambar-gambarnya aja. Kalian lihat, ada orang yang dibelenggu oleh rokok, dibelenggu oleh minuman keras, narkoba, judi, ini nyeri banget ya. Tapi itulah, orang kalau dalam dosa tuh kayak terbelenggu, mau keluar gak bisa. Kadang-kadang saya jadi mikir ya, coba bayangkan kalau kamu jadi Tuhan ya, gimana tuh? Jadi Tuhan juga pasti bingung ya. Misalnya, manusianya doa, Tuhan, kasih saya kesehatan, tapi rokoknya jalan terus. Tuhan juga bingung, gimana gak sih lu kesehatan gitu ya? Jadi, yang terjadi adalah apa? Manusia dibelenggu. Oh, saya gak dibelenggu, kak, saya ngerokok tuh ya sekali-sekali. Tapi kemudian, pernah saya ketemu seorang anak, saya bilang, ya tinggalkan rokok. Kalau kamu bebas, coba tinggalkan rokok. Susah kak. Wah, itu namanya sudah dibelenggu deh. Jadi hati-hati, kita bermain-main dengan hal seperti itu. Next slide. Teman-teman, ada juga yang mungkin dibelenggu dengan kondisi ya. Saya pikir juga ini kondisi yang terjadi di sekitar kita. Bisa tolong next bu? Ada yang mungkin masuk dalam pergumulan keluarga yang tidak mudah. Saya tahu tidak semua keluarga punya pergumulan yang sama. Maaf, sudah bisa kedengaran lagi. Ya, kita tahu bahwa tidak semua keluarga punya pergumulan yang sama. Dalam berbagai hal yang kita alami, kita juga sadar ya. Ada pergumulan-pergumulan yang tidak mudah dalam keluarga. Apakah bisa tolong bu? Next slide. Ya, bisa keluarin aja semua gambarnya. Jadi ini gambaran ya. Manusia yang dalam keluarga juga dibelenggu oleh konflik. Dan seringkali memang jadi jadi korban anak ya. Next slide. Baik yang mengalami kekerasan secara verbal maupun fisik. Next. Jadi, ada orang-orang yang juga mungkin merasa diri begitu tidak berharga dan segala macam. Jadi, yang ada di hatinya teman-teman bukannya desiring gak? Maaf ya. Bukannya mau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi yang muncul di hatinya adalah kebencian. saya ketemu siswa yang marah sekali waktu dia bilang saya mau bunuh saja orang tua saya. Kaget, kak Alex. Wow. Hati yang harusnya mencintai Tuhan jadi hati yang mau membinasakan manusia. Saya bilang kenapa seperti itu? Dia bilang papa mama berantem terus. Terus saya bilang jadi gimana? Saya mau bunuh aja. Maksudnya apa? Kalau saya bunuh kan mereka berhenti berantem ya. Ya bener juga sih tapi ya kamunya nggak bener gitu ya. Jadi teman-teman saya nggak tahu nih apa yang sedang menguasai hatimu? Is it still the desire to know God to worship Him? Atau ada desire yang lain? Next. Ini juga gambaran. Hati-hati ya. Ada desire ada nggak tahu tuh yang suka bully orang tuh desirenya selalu menaklukkan orang ngecilin orang ngebullyin orang apa ini keinginanmu? Hati-hati loh periksa hatimu. Jangan-jangan kamu punya keinginan untuk menjadi orang yang lebih dari yang lain lalu kemudian kamu jadi sombong dengan dirimu merasa dirimu punya sesuatu dan di sekolah banyak terjadi bully-membully ngeri sebenarnya. Kak Alex pernah ketemu seorang anak yang mengalami korban bully saya ketemunya sudah di rumah sakit di usianya yang sudah cukup tua saya tanya lah ya kenapa dia sampai sakit ini lalu kemudian kakaknya cerita karena waktu itu kakaknya minta saya datang untuk mendoakan dia karena kata dokter sudah angkat tangan adiknya nggak ada harapan saya bilang kenapa adikmu sampai seperti ini lalu dia cerita adik saya korban bully kak waktu dia SMP gendut sekali jadi dia dibully akhirnya karena dibully temannya beberapa orang suka mukul-mukul dia juga dia nggak mau ke sekolah akhirnya berhenti sekolah orang tua tidak sanggup memaksa akhirnya kemudian anak ini cuma ada di rumah nonton TV main game badan tambah besar tambah besar setiap kali mau ke sekolah sakit tambah besar badannya apa yang terjadi teman-teman dia kena diabetes dan di usia akhirnya memang dia ketemu passionnya karena dia nggak sekolah nggak bisa kerja apa-apa dia ketemu passionnya dia senang nyanyi dia senang melatih paduan suara dan akhirnya dia pada usia masih sekitar 30 tahun karena kadar gula yang begitu tinggi akhirnya mengalami banyak organnya yang gagal ya dan waktu itu saya besuk ke rumah sakit disitu saya jadi sadar betul ya bahwa anak ini sudah masuk ke dalam situasi yang ya tinggal tunggu waktu jadi Kak Alex doain dua hari kemudian dia meninggal dunia nah waktu saya lihat kondisi itu saya cuma bayangkan Tuhan ini awalnya cuma gara-gara bully jadi Kak Alex ingin ingatkan buat teman-teman kau bully orang kau bisa bunuh orang hati-hati jangan main-main dengan hal seperti itu desire yang harusnya menginginkan Tuhan justru menginginkan menghancurkan orang lain that is not the desire God intends you to have in your heart no next ada lagi yang intensionnya bohong terus bohong gitu ya kayaknya senang deh bohong sama orang tua jadi ini ini yang Kak Alex ingin kita coba cek hati kita what happened with your heart apakah tema kita do you really desire God next ada juga ya bohongnya berkembang jadi nyontek gitu ya akhirnya tidak pernah bisa jujur selalu ingin nilai bagus tapi usahanya nggak ada maunya empang enak dan gampang ini kan desire hati juga yang nggak bener jadi periksa lah ya nanti ada waktu sharing coba kita periksa lagi hidup kita kita bener nggak sih desiring God ya atau ada desire desire lain yang sedang menguasai kita ya nah tapi kan tadi Kak Alex bilang ada juga hal yang baik tapi karena tidak dijadikan karena dijadikan utama wah jadi hal yang nggak benar contohnya apa coba next ya ini kan hal yang baik ya HP hal yang baik sekarang kita semua pakai HP tapi kalau HP segala-galanya gitu ya disinilah karena begini ya punya HP juga jadi dilema sebenarnya buat banyak orang tua ya karena next slide katanya ini smartphone tapi nggak banyak yang pakai dengan smart dari data yang ditemukan ternyata tuh sebagian besar anak-anak juga mengakses pornografi dari gadget yang diberi orang tuanya jadi bayangkan ketika harusnya dengan HP itu you desire God more than you desire other things wow kamu mengutamakannya wah jadi ngeri tuh belum lagi next slide ya ini kan hal yang baik juga ya masa sih kita nggak butuh belanja ya kita butuh belanja tapi kalau hidup adalah hanya belanja waduh belanja hal yang baik tapi kalau belanja jadi hal yang utama segala-galanya belanja akhirnya yang terjadi next slide manusia tuh jadi nggak bisa bedain mana keinginan mana kebutuhan kadang-kadang Kak Alex lucu ya ada yang bilang gini kalau ditanya kenapa kamu beli barang itu ya apalagi kan sekarang toko online segala macam gampang ya waktu barangnya datang kenapa kamu beli barang itu habis lucu hah beli barang karena lucu ya habis beli ketawa-ketawa gitu ya bukan karena kebutuhan tapi sekedar diinginkan jadi akhirnya ada orang yang bukannya belanja karena butuh tapi belanja karena cuma ingin dan akhirnya jadi kecanduan belanja ya jadi hati-hati belanja baik tapi jangan jadi utama atau jadi segalanya kamu bukan pembelanja lagi kamu udah pecandu belanja next nah ini nih saya juga coba share ya ya tentu banyak yang nonton drakor juga ya Kak Alex juga ikutan nonton drakor ya tapi pertanyaannya gini nonton boleh gak ya boleh itu hal yang baik Tuhan juga apalagi kalau sesuai umur ya sesuai batas umurnya Tuhan juga kasih sebenarnya itu kan hiburan yang Tuhan berikan untuk kamu juga stress release dan seterusnya tapi kalau nonton jadi segala-galanya kamu udah pecandu kalau drakor satu malam tiga-empat seri wah hantemin terus besok pagi ngantuk kamu jadi lupa tugas utamamu bukan nonton drakor tugas utamamu belajar gitu jadi ketika kita tidak bisa mengatur diri next slide ya ini semua slide-slide boleh lanjut-lanjut aja bu ya ini binge watching ya kadang-kadang ya Netflix memungkinkan itu next lagi nah nanti kadang-kadang kan drama-drama yang muncul next kalian bisa lihat gitu ya ini kan semua deket dengan hidup remaja anak muda next lagi wah saya gak tau kalian nonton apa enggak next lagi gitu ya jadi kalau perhatikan sampai yang terakhir nih next ya kita berantem kita timnya Han Ji Piong atau Nam Dosan mereka aja temenan kita yang berantem begitu ya boleh nonton boleh tapi apakah nonton jadi segala-galanya menguasai hatimu sampai kau lupa tugasmu yang lain itu namanya sudah kecanduan kamu menempatkan hal yang baik jadi yang utama nah dan memang menarik ya hati itu punya kecenderungan kecanduan begitu kita desire things itu akan terus menyerap kita ini yang tadi dibilang makin dinikmati makin gak puas jadi tetap kita bisa nonton tapi sadar kepuasan sejatimu bukan dari nonton ketika kau diam di dalam Tuhan hidup di dalam Tuhan next nah ini yang cowok-cowok nih mungkin desire-nya ini nih ya bisa tolong next ya ini kalau bicara game online wow saya gak tau nih teman-teman termasuk yang pecinta game pemain game atau sudah pecandu game disuruh ngapain pun gak bisa lagi karena apa game menguasai hidupnya semua game terus game terus sekali lagi game gak salah baik tentunya game yang punya nilai-nilai yang baik ya bukan semuanya hanya kekerasan tapi ada nilai strategi apa itu kan beberapa orang yang main game itu bagi saya anak-anaknya pintar-pintar tapi kalau dia menjadikan game segala-galanya wow habis waktunya main game ngeri juga teman-teman what is the desire of your heart cuman mau menang supaya mau show off wuih saya sudah segini loh levelnya saya udah beli karakter ini saya udah pake outfit ini ya next lagi nih sekarang ada ini kan banyak yang main juga gak tau nih guru lagi ngajar kalian kan gadgetnya bukan cuma satu mana tau lagi main gitu ya sehingga tidak bisa lagi dengan baik menempatkan diri desire of your heart you cannot control it among us ya kak Alex dapet tema natal nextnya dapet tema natal ini nih Jesus among us ya saya pikir wah harusnya ini yang menjadi desire kita ya nah belum lagi hal-hal lain next kita lihat aja secara cepat ya ada yang dibelenggu dengan masa-masa online ini dengan pornografi desire hatinya adalah bangun porno masturbasi lanjut besok lagi bangun porno masturbasi jadi kayak kesannya kayak lingkaran setan something you desire more than God dan next ada yang terperangkap dengan desire untuk hidup sesuai dengan yang dia mau LGBT this is me this is my life I just follow my heart tidak ada di Alkitab follow your heart Alkitab tadi berkata hati itu licik sudah jatuh dalam dosa follow God's word ikuti firman Tuhan jadi meskipun your desire of your heart aduh Tuhan aku pengen banget LGBT aku inilah hidupku but still you need to know what is God's design for you Tuhan mau apa buat hidupmu next nah ini buat yang biasa dengan pornografi hati-hati lama-lama terbiasa sehingga rasanya tuh sex before marriage jadi semacam kebiasaan apalagi jujur ya kadang-kadang Kak Alex juga lihat drama-drama kayak menampilkan itu hal yang lumrah free sex something you can sleep with someone before you get into marriage engagement gitu saya pikir wah gak demikian apa yang muncul di hatimu what is the desire of your heart jadi saya ingat ya ada ilustrasi ini next teman-teman lihat ya katanya kalau di Padanggurun itu kan malemnya tuh dingin banget siangnya panas banget nah jadi biasanya kalau malam hari orang yang jalan di Padanggurun dia bikin tenda lalu kemudian untanya tuh di luar tenda nah katanya biasanya tuh unta kalau kedinginan dia masukkan kepala ke dalam tenda nah ini teorinya katanya kalau unta masukin kepala harus langsung disuruh keluar jangan dibiarin karena kalau dia udah masukin kepala terus mungkin kamu kayak sayang sama unta aduh kasihan dingin ya di luar ya udah lah unta punya cara mekanisme mempertahankan diri dalam situasi dingin ya mungkin dia masukkan kepala kamu elus-elus gitu ya lama-lama dia masukin leher lama-lama dia masukin punuknya lama-lama dia masukin kaki depannya dia masukin kepala apa masukin kaki belakangnya nanti lama-lama next slide ya lama-lama yang orangnya yang di luar tenda untanya yang di dalam nah ini gambaran tentang dosa perhatikan kalimat berikut next hati-hati dengan dosa dosa itu menyusup perlahan-lahan mulai menguasai hati kita kita berontak padalah secara sadar dan perlahan terjadinya pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan apa yang dosa lakukan next kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat kehilangan kemampuan untuk berkata jujur ada remaja ketangkap ya mamanya ketangkap dia buka-buka porno dilihat historinya beberapa dia download begitu ditanya mamanya kamu download-download beginian gitu terus enggak mah enggak tahu tuh bisa ada di laptop hmm orang yang diikat dengan dosa akan terikat dengan dosa lain kenapa? karena akhirnya jadi bohong enggak tahu tuh kok bisa ada ya enggak tahu ya dari mana ya manusia mulai ketika hatinya dikuasai dengan yang bukan Allah yang sejati maka bohong pun jadi sesuatu yang dilakukan untuk melindungi diri manusia kehilangan kemampuan untuk memberi kehilangan kemampuan untuk mengasihi dan kemampuan untuk hidup kudus tidak heran next slide Alkitab dengan jelas mengatakan semua desire yang bukan Allah adalah dosa dan berakhir pada maut adakah jalan keluar buat hal ini? puji Tuhan ya teman-teman sudah belajar di kelas ada keselamatan yang diberikan dalam Kristus waktu ke Alex hayati ini apa sih yang Yesus bawa ya waktu dia datang kita kan punya hati yang harusnya desire God tapi waktu jatuh dalam dosa biar desire other things than God waktu Yesus datang kembali ke dalam dunia menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu maka dia memberikan dirinya Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru Yesus menggenapkan yang ditulis di dalam Yeheskel 36 ketika Tuhan berjanji akan memulikan Yerusalem dia katakan aku akan memberikan kepadamu hati yang baru supaya dengan hati itu kamu taat kalian lihat gambar ini nah ini bukan gambar dualisme kayak tadi ya tapi pertama kali kalian lihat gambar ini saya terharu ya waktu saya memahami awalnya bingung ini gambar apa sih coba lihat baik-baik ini kalau kalian googling judulnya Peter Droning maksudnya apa ya Petrus tenggelam jadi sebenarnya ini adalah sudut pandang Petrus yang lagi tenggelam teman-teman ya jadi itu Petrusnya lagi tenggelam jadi Petrusnya nggak terlihatan nih Petrus lagi tenggelam ke dalam air lalu Petrus nengok ke atas dan waktu dia lihat ke atas di luar air ada Yesus yang mengulurkan tangan nah jangan salah lihat ya jangan Yesus tenggelam bukan ya ini Petrusnya yang tenggelam dia lihat ke atas Yesus mengulurkan tangan teman-teman buat kita yang percaya kepada Yesus maut bukanlah akhir cerita hidup kita next slide karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya seperti Petrus yang tenggelam dan nggak bisa menyelamatkan dirinya maka Yesus mengulurkan tangannya ketika engkau dan saya sudah rusak di dalam dosa we have no desire for God we even desire for other things tapi lihatlah apa yang Tuhan lakukan dengan dia datang ke dalam dunia next slide ini slide terakhir ke Alex teman-teman perhatikan dosa itu masalah kita tetapi solusinya bukan dari manusia tetapi dari Allah Jesus Christ the God solution for our sins kalau teman-teman dan saya bisa selamatkan diri kita dari dosa maka kita nggak butuh juruselamat tapi karena engkau dan saya tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa kita butuh juruselamat dan Tuhan mengirimkan anaknya jadi juruselamat bagi kita searching for the answer to life Jesus you have found him jadi saya menghayati begini teman-teman hanya di dalam Yesus lah kita bisa kembali desire God karena itu rancangan awalnya Tuhan buat hati kita ketika kita mengembara dalam dosa Tuhan mengatakan stop terima anakku dalam hatimu dan pada waktu itu kau alami kau diberikan hati yang baru Yesus berkata akan kuberikan rohku diam di dalam batimu dan aku akan berikan kamu hati yang taat jadi sekarang ini mungkinkah kita desire God mungkin ketika engkau dan saya buka hati terima Yesus tempatkan dia sebagai yang utama di hidup kita dan Yesus menuntun kita dengan firmannya yang menolong kita bukan memilih hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan tapi kita memilih apa yang Tuhan mau buat hidup kita hidup dalam kebenaran hidup dalam kekudusan hidup dalam kemerdekaan bukan dibelenggu oleh keinginan keinginan yang lain jadi hari ini waktu kita bicara desire God ini tema pertama kita teman-teman jangan pikir wah gak mungkin desiring you memang gak mungkin kalau kita hidup dalam dosa tapi waktu kita sudah terima keselamatan hati yang baru Tuhan Yesus berikan nah sekarang Tuhan rindu ayo desire Tuhan lagi nanti besok kita akan bahas lebih jauh gimana caranya ya jadi kalau kita mau terus membangun ya membangun penyembahan kepada Tuhan membangun desire kita kepada Tuhan membangun cinta kita kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan nah besok kita akan belajar sama-sama ya kiranya firman Tuhan hari ini menolong teman-teman nanti waktu kalian sharing coba lihat lagi ya apa sih aku sudah cinta Tuhan belum ya what is the desire of my heart what happened with me dan waktu nanti kamu bisa sharing kiranya kita bisa juga meresponi kebenaran firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firman mu setiap kebenaran yang boleh memerdekakan hati kami bahwa memang Tuhan ciptakan kami to desire you more and more we were created by you and for you tapi kami sadar dosa merusak semuanya tapi dosa bukan cerita akhir bagi kami kami yang diselamatkan dalam Yesus yang buka hati terima Yesus kami diberikan hati yang baru keinginan keinginan bukan lagi menyakiti hati Tuhan dengan dosa dosa kami bukan keinginan untuk melakukan yang kami mau tapi keinginan yang dalam untuk memuliakan Tuhan dan bahkan melakukan apa yang menyenangkan hatimu memuliakan inilah kerinduan kami terima kasih Tuhan terima kasih buat firman mu tolong kami bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku pelaku firman kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih